Halo para pencinta Battletrook Defense, dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Olyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Olyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menghabisi mooning. Semua orang pada saat ini benar-benar tergajut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Keraja Hiu Laut juga pada saat ini tanpa sadar bertanya bagaimana caranya bintang 5 mengalahkan seorang dosen bintang 8. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan lanjut berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan. Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar hampir kalah. Tetapi Xiaoyan beruntung bisa menang dan Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi seorang dosen bintang 6. Dengan begitu, maka kekuatan Xiaoyan pada saat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Raja Hiu Laut berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam. Sementara itu di sisi lain, tubuh Moning yang tampak sangat menyedihkan pada saat ini segera membuat marah lebih dari 100 orang di anggota istana 10.000 iblis. Mereka mau mancarkan rasa membunuh yang sangat kuat ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Anggota istana 10.000 iblis mereka telah mempersiapkan 3 kontes 10.000 alam untuk rencana hari ini. Tidak peduli dari sudut apapun yang mereka pertimbangkan, rencana mereka kali ini sudah dipastikan benar-benar sangat mudah. Mereka yakin tidak akan ada kegagalan karena tidak mungkin bagi siapapun untuk mencapai dosen bintang 8 dalam 10.000 tahun terakhir. Sementara itu Moning berada di dosen bintang 8 di pihak mereka. Namun pada saat ini bagaimana mungkin Moning benar-benar bisa gagal di dalam misi kali ini? Semua orang di istana 10.000 iblis pada saat ini masih belum bisa mengetahui alasan dari hal tersebut. Namun hasilnya sudah sangat jelas di hadapan mata mereka dan rencana mereka pada saat ini benar-benar telah gagal. Di dalam kemarahan ini ratusan orang dari istana 10.000 iblis pada saat ini benar-benar tidak memiliki pemimpin. Hanya dengan sedikit perselisihan saja hal tersebut akan menyebabkan mereka hancur berkeping-keping. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama tetapi tidak ada yang disebut dengan sesama sekte. Mereka memiliki persaingan yang ketat dan semua orang selalu saling memotong untuk menjadi persaing. Banyak orang pada saat ini merasa benar-benar sangat kuat hingga pantas menjadi bos di dalam tim mereka. Pada saat ini ada seorang dosen bintang tujuh di antara mereka yang lebih kuat yang segera melangkah keluar. Sementara itu di sisi lain ada juga dua orang dosen bintang tujuh yang pada saat ini juga melangkah maju. Ketiganya pada saat ini saling memandang dan secara alami mereka menyadari apa yang ada di pikiran satu sama lain. Suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika ketiganya pada saat ini berhadapan. Pada akhirnya salah seorang pria yang bernama Jiji segera berkata apa yang ingin dilakukan oleh Wujian. Sekarang bos Monin sudah mati dan istana sepuluh ribu iblis mereka selalu dinilai berdasarkan kekuatan. Oleh karena itu ia yang bernama Jiji yang merupakan seorang dosen bintang tujuh tahap menengah yang merupakan terkuat di antara kelompok mereka. Dengan begitu maka ia adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin tim istana sepuluh ribu iblis. Mendengar hal tersebut pria yang bernama Wujian pun langsung mendengus dingin dan segera membuka mulutnya. Wujian segera berkata jika dilihat dari kekuatannya meskipun ia yang bernama Wujian berada di tahap awal dosen bintang tujuh. Jika mereka berdua benar-benar harus bertempur menurut Wujian Jiji tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut seorang lainnya yang bernama Gongsu juga pada saat ini segera berbicara dengan nada yang lebih arogan. Ia berteriak agar mereka berdua pada saat ini mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Gongsu. Di mata Gongsu pada saat ini mereka berdua benar-benar hanyalah sebuah sampah. Setelah ketiganya selesai berbicara pada saat ini, Wujian Abadi segera menyapu dari tubuh masing-masing. Ketiganya pada saat ini saling melotot sebelum akhirnya memutuskan untuk segera bertempur. Orang-orang di istana sepuluh ribu iblis pada saat ini hanya bisa saling memandang. Mereka benar-benar muak dengan situasi seperti ini tetapi dengan kekuatan mereka. Pada saat ini mereka hanya bisa terdiam dan manut baik. Sementara itu pertempuran di ketiganya pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan banyak benturan yang sangat intens. Sementara itu di sisi lain tim Fearless dan klan Hiu Laut pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang berada di hadapan mereka. Semua orang berpikir apakah orang-orang dari istana sepuluh ribu iblis ini tolol atau goblok? Bukankah mereka pada saat ini sedang berhadapan dengan musuh tetapi mengapa mereka pada saat ini saling bertempur? Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini juga menggaru kelapanya sebelum akhirnya berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Zhan memperingatkan Xiao Yan agar mereka pada saat ini segera cepat pergi. Mereka harus pergi ke gunung es atau jika tidak mereka akan terjebak di alam terlupakan kali ini. Diperlukan setidaknya puluhan ribu tahun untuk mereka keluar dari tempat ini jika mereka terjebak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini saling bertempur. Xiao Yan pada akhirnya terbatuk dua kali dan Xiao Yan segera mulai berteriak kepada ketiganya. Xiao Yan berkata mengapa mereka pada saat ini tidak menyingkirkan musuh terlebih dahulu? Mengapa mereka pada saat ini malah sibuk bertempur satu sama lain? Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah semua orang dari kelompok istana 10.000 iblis. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah tujuan mereka untuk masuk menuju ke kedalaman? Xiao Yan berpikir apakah mereka pada saat ini juga memiliki tujuan untuk mendapatkan jantung api. Namun setelah Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan hanya menemukan dua orang yang memiliki jalan api. Terlebih lagi kekuatan keduanya juga hanya berada di tingkat dosian bintang 4. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini yakin bahwa ada tujuan lain yang mereka ingin capai di kedalaman laut. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ada benda berharga lain yang berada di kedalaman laut. Sementara itu di sisi lain, ketiga sosok yang semula bertempur pada saat ini sudah berhenti dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Gigi pada saat ini dengan marah segera berteriak kepada Xiao Yan beraninya ia memprovokasi istana 10.000 iblis. Begitu masalah ini selesai, maka ia yang bernama Gigi dari istana 10.000 iblis akan segera mengurus Xiao Yan. Ia juga pasti akan segera membantai seluruh dunianya dengan darah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya melayang di atas kelapa mereka bertiga. Xiao Yan memandang ketiganya dengan mata yang dipenuhi dengan gejolak yang mengerikan. Xiao Yan lanjut berkata jika mereka memang memiliki nyali, maka mereka bisa mengatakan apa yang baru saja mereka katakan. Suara Xiao Yan ini tidak nyering tetapi suaranya yang tenang bercampur dengan tekanan yang kental. Kekuatan tahap awal dosian bintang E6 juga pada saat ini seketika meledak dengan momentum kuat. Tubuh ketiga orang dari istana 10.000 iblis pada saat ini sedikit terguncang ketika mendengar suara dari Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar bisa merasakan nyawa mereka terancam dan jijik tanpa sadar segera bertanya siapakah sosok ini. Xiao Yan pada saat ini meledak kelompok mereka dengan berkata bahwa Xiao Yan adalah leluhur mereka. Mendengar hal tersebut ketiganya pada saat ini menjadi semakin marah dan segera melotot ke arah Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan ketiganya segera mengarahkan ujung senjata mereka ke arah Xiao Yan. Ketiganya bergegas menuju ke arah Xiao Yan secara serempak dan pada saat ini benar-benar melesatkan serangan mereka. Jarak mereka sangat dekat dengan Xiao Yan dan ini adalah serangan dari tiga orang dosyan bintang tujuh. Pengepungan dari makhluk-makhluk seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang dosyan bintang enam biasa. Hati orang-orang dari tim Fearless pada saat ini juga tiba-tiba menegang. Zudi juga pada saat ini memimpin tim wilayah laut untuk melesat membantu Xiao Yan. Tetapi tidak peduli seberapa cepat Zudi bergerak pada saat ini mereka tampaknya benar-benar tidak bisa membantu Xiao Yan. Raja Hiu Laut juga dikejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan ia benar-benar tidak tahu mengapa Xiao Yan bisa bersikap begitu sombong. Ia hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dan benar-benar tidak bisa melewatkan adegan ini. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah ketiga sosok yang melesat ke arah Xiao Yan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih tetap berdiri dengan tenang dan tak bergeming. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak dengan ketiga serangan yang dilesatkan oleh dosyan bintang tujuh. Raja Hiu Laut pada saat ini bertanya-tanya apakah Xiao Yan benar-benar bodoh. Pada akhirnya serangan ketiganya pada saat ini benar-benar mendekati Xiao Yan dengan Xiao Yan yang masih tetap tenang. Sesaat kemudian pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menjentikan kedua jarinya. Senyum juga pada saat ini segera muncul di wajah Xiao Yan ketika Xiao Yan berkata kepada ketiga sosok tersebut. Xiao Yan berkata kekuatan yang ditinggalkan oleh Gengping seharusnya tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini ketiga sosok itu seketika terkejut dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Ketiganya pada saat ini benar-benar tercengang dan kekuatan yang tak terlihat pada saat yang bersamaan dengan kuat meledak dari Xiao Yan sebagai pusatnya. Ketiganya seketika merasa seolah-olah diperas oleh kekuatan yang kuat dan mereka bertiga segera kehilangan keseimbangan. Ketiganya menyemburkan darah yang sangat banyak sebelum akhirnya tubuhnya pada saat ini terlempar mundur. Xiao Yan pada saat ini masih berdiri diam dengan orijin abadi yang masih melonjak tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berniat mengambil tindakan. Sementara itu semua orang pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah tiga sosok dosian bintang tujuh yang sama-sama terpental. Secara serempak mereka pada saat ini bertanya-tanya apa yang baru saja sedang terjadi. Semua orang pada saat sebelumnya benar-benar tidak berkedip dan ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Mereka hanya dapat menyaksikan tiga orang dosian bintang tujuh terdiam sebelum akhirnya terlempar mundur dengan memuntahkan darah. Ketiga sosok ini pada akhirnya menstabilkan tubuh masing-masing sebelum akhirnya mereka pada saat ini kembali memuntahkan darah. Aura mereka juga perlahan-lahan menjadi lemah dan ketiganya pada saat ini benar-benar terjangang. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini segera memiliki pemahaman baru tentang jari pelahap kehidupan. Dapat dianggap bahwa jari pelahap kehidupan ini sebagai wadah atau botol untuk menampung energi. Semula Xiao Yan hanya memiliki satu jari dan daya penampungan Xiao Yan benar-benar sedikit. Setelah mendapatkan jari tambahan dari Moning tentu saja pada saat ini penampungan di jari Xiao Yan semakin besar. Xiao Yan pun tersenyum dan merasa lega setelah menyadari hal tersebut. Serangan yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan juga adalah sisa kekuatan yang Xiao Yan serap dari Moning. Kekuatan ini berisi orijin abadi kekuatan spiritual dan bahkan kekuatan fisik Moning. Ketika kekuatan tersebut dilesatkan maka hal ini benar-benar sebanding dengan peledakan diri dari seorang dosen bintang delapan. Meskipun serangan ini tidak akan mengakibatkan tiga orang dosen bintang tujuh mokat. Tetapi setidaknya pada saat ini serangan tersebut akan mampu melukai mereka dengan cukup parah. Itulah mengapa Xiao Yan pada saat sebelumnya membiarkan mereka benar-benar mendekati Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Yan melesatkan serangan. Semakin dekat mereka dengan serangan Xiao Yan maka efeknya benar-benar akan semakin menyakitkan. Xiao Yan pun menekan perasaan dan pemikirannya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini menoleh dan memandang ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan menunjukkan senyum sebelum akhirnya bertanya apa yang harus dilakukan oleh Xiao Yan kepada anggota dari klan 10.000 iblis. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seseorang di istana 10.000 iblis segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa situasi pertempuran pada saat ini tidak beres dan mengapa mereka pada saat ini tidak mundur terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut salah seorang di antara mereka juga kembali mulai berbicara. Sosoknya berbicara apakah ia memutuskan untuk mundur? Jika ada seseorang yang ingin mundur maka ia bisa mundur tetapi pada saat ini ia akan bertahan. Bahkan jika mereka bisa keluar apakah menurut mereka penguasa dari istana akan membiarkan mereka hidup? Bukankah pada saat ini jika mereka berjuang dengan keras maka mereka akan memiliki sedikit peluang? Mendengar hal tersebut pada saat ini banyak keributan segera terjadi dengan perdebatan di anggota istana 10.000 iblis. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat tim yang terpecah belah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Hilau terdiam sebelum akhirnya segera berteriak ketika ia membuka mulutnya. Ia memerintahkan para anggota dari istana 10.000 iblis untuk dengan cepat mengevakuasi semua anggotanya. Jika mereka tidak bertindak cepat maka mereka pada saat ini benar-benar akan dibantai tanpa ampun. Pada saat ini Raja Hilau mengetahui situasi di pertempuran karena Raja Hilau pernah bertarung melawan mereka sebelumnya. Raja Hilau tahu bahwa orang-orang ini semua benar-benar cukup gila. Jika mereka benar-benar ingin bertarung meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan magis yang hebat pertempuran benar-benar akan terjadi. Situasi dari pertempuran ini benar-benar akan tragis dan ia benar-benar akan kehilangan banyak anggotanya. Meskipun mereka hanya memiliki 100 orang tetapi kekuatan mereka benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan puluhan ribu anggota dari klan Hilau. Oleh karena itu pada saat ini Raja Hilau hanya bisa mengintimidasi mereka agar mereka tidak kembali ke sini. Tentu saja pada saat ini Raja Hilau juga menyadari jika mereka mundur kemudian di lain waktu tentu saja mereka memiliki kemungkinan untuk kembali bergegas. Tetapi ketika mereka hendak bergegas pasti mereka berpikir bahwa ada Xiaoyan yang memiliki cara aneh untuk menghabisi mereka. Hal itu sepertinya dapat menjadi perhitungan bagi mereka untuk menggagalkan misi mereka kembali datang ke sini. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya setelah perdebatan panjang seseorang pada saat ini segera memerintahkan anggota dari istana 10.000 iblis untuk mundur. Begitu kata-kata ini keluar lebih dari 100 orang tiba-tiba bangkit. Mereka segera membawa tiga orang dosen bintang tujuh yang sebelumnya pingsan dan segera terbang pergi. Sementara itu melihat kepergian dari anggota istana 10.000 iblis Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Xiaoyan pada saat ini dengan santai segera bermain dengan cincin penyimpanan yang berukirkan tengkorak. Cincin penyimpanan ini adalah milik Moning dan Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan harta seperti itu. Namun sekarang bukanlah waktunya untuk melihat harta karun dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera pergi ke tujuan perjalanan. Xiaoyan memandangi dasar laut yang memsepona yang berada di bawah. Xiaoyan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya dan ketika Xiaoyan datang ke sini, Xiaoyan benar-benar memiliki perasaan yang akrab. Xiaoyan kembali teringat dengan Xiaoyan yang pada saat itu berada di Banu Adoki. Xiaoyan menyelam ke kedalaman laut menuju ke magma untuk mendapatkan Green Lotus Core Flame. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terhanyut dalam nostalgi lak pada saat ini, Raja Hiu Laut ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Ekspresi dari Raja Hiu Laut pada saat ini semakin hormat kepada Xiaoyan. Ia pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata bahwa Raja Hiu Laut pada saat ini tidak perlu berterima kasih. Orang-orang dari Istana 10.000 Iblis juga memiliki dendam terhadap Tim Fearless. Tanpa bantuan dari Klan Hiu Laut, Tim Fearless pasti tidak akan bisa menghadapi mereka dengan lancar. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan juga ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Ratu atas kepercayaannya. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya ekspresinya menjadi serius ketika menatap ke arah Xiaoyan. Raja Hiu Laut pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan, sepertinya pada saat ini Xiaoyan memiliki tujuan lain untuk datang ke sini. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk ringan dan pada saat ini Raja Hiu Laut benar-benar menghala nafas. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah Yang Mulia Ratu mengetahui jantung api. Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Ia awalnya berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya datang ke sini untuk menyelamatkan iblis besar Bei Tian Li. Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera lanjut berkata bahwa ia telah mendengar sesuatu mengenai jantung api. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak tahu banyak mengenai jantung api. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan berpikir sepertinya Raja Hiu Laut pada saat ini berbohong. Klan Hiu Laut telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui adanya jantung api. Melihat wajah Xiaoyan yang terlihat sedikit jelek Raja Hiu Laut pada saat ini lanjut mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar tidak tahu mengenai jantung api. Misi mereka di sini adalah untuk menjaga. Mereka telah menghabiskan beberapa generasi di laut dalam yang gelap ini. Ada pun apa yang dikatakan mengenai jantung api seharusnya semacam benda aneh tetapi mereka belum pernah melihatnya di sini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya apakah Raja Hiu Laut belum pernah ke dasar laut. Raja Hiu Laut pun berkata bahwa mereka pernah pergi ke sana tetapi tidak mencapai titik terdalam. Cuaca di sana sangat panas dan tidak ada cara untuk bisa mencapai dasarnya. Setelah mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini tidak lagi meragukan Raja Hiu Laut. Apa yang dikatakan oleh Raja Hiu Laut mungkin tidak bohong dan Xiaoyan yakin ada sesuatu di dasar laut. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata seperti yang diharapkan bahwa jantung api berada di dasar laut dalam. Raja Hiu Laut pun menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan bertanya apakah Xiaoyan ingin pergi ke dasar laut. Xiaoyan pun mengangguk dengan lembut sementara Raja Hiu Laut langsung berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa pergi ke sana. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya mengapa Xiaoyan tidak bisa pergi ke kedalaman laut. Raja Hiu Laut segera berkata bahwa mereka diperintahkan untuk melindungi iblis besar yang tersegel di dasar laut. Mereka harus mencegah siapapun memasuki dasar laut bahkan jika Xiaoyan juga telah membantu klan Hiu Laut. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa mereka di sini untuk menemukan jantung api dan bukan untuk membebaskan iblis besar tersebut. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus pergi segera menuju ke kedalaman laut. Raja Hiu Laut pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dasar laut sangat panas. Sekalipun mereka bisa turun mereka tidak akan bisa mencapai dasar laut. Mereka benar-benar akan menjadi buta dalam sekejap jika mereka benar-benar bersikeras mencapai dasar laut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak ingin menyerahkan permasalahan ini begitu saja. Mereka sudah datang sejauh ini dan Xiaoyan pada saat ini masih terus bersikeras membujuk Raja Hiu Laut. Xiaoyan lanjut berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa Xiaoyan berjanji kepadanya bahwa mereka di sini hanya untuk jantung api. Xiaoyan harus menemukan cara untuk pergi ke dasar laut dan selama Xiaoyan bisa mendapatkan jantung api, Xiaoyan akan bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Melihat Xiaoyan yang berbicara dengan ekspresi serius pada saat ini Raja Hiu Laut kembali merenung dan mengerutkan kening. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara gemuruh segera terdengar dari bawah kedalaman laut. Semua orang seketika terkejut dan pada saat ini Raja Hiu Laut segera mengambil keputusan dan berteriak keras. Ia berkata bahwa invasi kembali terjadi dan semua orang di klan Hiu Laut harus bersiap. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan juga bisa merasakan dengungan yang pada saat ini mendekat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak ikan yang berukuran sangat besar segera mendekat. Ukuran ikan-ikan ini jauh lebih besar dengan ikan yang ditunggangi oleh Raja Hiu Laut sebelumnya. Melihat semua ini Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apa yang sedang terjadi. Raja Hiu Laut pun berkata dengan tergesa-gesa bahwa pada saat ini ada seseorang yang mendobrak dasar laut. Xiaoyan pun tercengang saat mendengar hal tersebut dan berpikir mungkinkah selain dari kelompok Tim Fearless ada orang lain yang menerobos masuk tanpa disadari. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini akan bisa kembali membantu klan Hiu Laut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus pergi ke dasar laut. Raja Hiu Laut juga tentu menyadari bahkan jika Raja Hiu Laut menghalangi kelompok Xiaoyan. Ia tidak akan dapat menghentikan Tim Fearless di lautan luas ini. Oleh karena itu bukankah lebih baik bagi mereka menjadi teman jika dibandingkan menjadi musuh? Bagaimana menurut Raja Hiu Laut mengenai apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan? Raja Hiu Laut pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan juga harus memiliki ikan hitam sebagai tunggangan. Jika tidak maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa mencapai dasar laut. Xiaoyan menghela nafas lega karena Xiaoyan menyadari arti dari perkataan Raja Hiu Laut yang menyetujui Xiaoyan untuk pergi ke dasar laut. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah gerombolan ikan yang pada saat ini bersumber dari dasar laut. Raja Hiu Laut pada saat ini kembali menjelaskan bahwa ikan hitam ini semuanya bergerak berkelompok. Jumlah ikan hitam di laut di wilayah dalam ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan ingin mendapatkan pengakuan dari ikan hitam ini, Xiaoyan benar-benar harus bisa menangkapnya dan menjinakannya. Hanya dengan cara itu maka Xiaoyan akan bisa mendungganginya untuk pergi ke dasar laut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Longyi. Xiaoyan dan Longyi pada akhirnya bergegas ke kedalaman laut dan hal tersebut membuat semua orang dari klan Hiu Laut sedikit terkejut. Raja Hiu Laut juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang pergi bersama dengan Longyi. Setiap ikan hitam hanya bisa ditunggangi oleh satu orang tetapi Xiaoyan pada saat ini malah mengajak orang lain. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini anggota dari klan Hiu Laut juga benar-benar terjengang. Salah seorang di antara mereka di belakang Raja Hiu Laut bertanya apakah kelompok Xiaoyan ini ingin menangkap Blackfish. Raja Hiu Laut pun pada saat ini terdiam dan hanya memandang ke arah Xiaoyan di kejauhan. Semua orang pada saat ini juga menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini mereka melihat ada kelompok ikan hitam yang berenang mendekat. Mereka melihat dua sosok tergantung di depan sekelompok ikan hitam. Sosok Longyi pada saat ini berada di paling depan dan Longyi pada saat ini mengeluarkan sosok besar yang terkondensasi di atas kelapanya. Ini adalah bayangan kelapa naga raksasa yang membuat semua orang pada saat ini terkejut. Semua orang di klan Hiu Laut pada saat ini mendesis dingin ketika melihat apa yang baru saja mereka lihat. Bahkan Raja Hiu Laut pada saat ini mengerang saat melihat sosok Longyi. Tanpa sadar ia pada saat ini bergumam bahwa ini adalah kekuatan tekanan darah. Pada saat yang bersamaan juga semua orang melihat ada satu ikan yang pada saat ini memiliki tubuh yang ukurannya 10 kali lebih besar jika dibandingkan dengan ikan lainnya. Puluhan ribu orang dari klan Hiu Laut tiba-tiba benar-benar tertegun menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar bergumam bahwa Raja Ikan Hitam telah benar-benar muncul. Sementara itu di sisi lain Longyi telah menarik bayangan naga dan bergegas bersama dengan Xiaoyan memimpin belasan ikan hitam untuk bergegas. Pada akhirnya Xiaoyan yang mengendarai seekor ikan hitam raksasa mendatangi Raja Hiu Laut yang terlihat terkejut. Xiaoyan berkata perlahan bahwa mereka pada saat ini sudah selesai dan mereka harus segera pergi. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya segera tersadar. Ia pada akhirnya segera memerintahkan puluhan ribu anggota dari klan Hiu Laut untuk bergegas. Pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini juga segera bergegas bersamaan dengan semua anggota dari klan Hiu Laut. Setelah beberapa saat semuanya memasuki kedalaman laut pada saat ini air laut benar-benar terasa tidak lagi dingin. Air laut berangsur-angsur menjadi hangat dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan kegembiraannya. Pada saat ini ada atribut api yang familiar yang benar-benar datang dari bawah dasar laut. Semakin jauh kelompok Xiaoyan menyelam pada saat ini cahaya juga semakin kuat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut yang sudah menjadi sopan segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Raja Hiu Laut berkata bahwa pada saat ini ada dua hal yang ingin ditanyakan kepada Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata apakah ia penasaran tentang bagaimana Xiaoyan mengalahkan dosen bintang 8. Atau pada saat ini ia ingin bertanya bagaimana cara Xiaoyan menjinakan ikan hitam. Raja Hiu Laut pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia pada saat ini penasaran dengan kedua hal tersebut. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini ingin menjelaskan kepada Raja Hiu Laut. Namun sebelum Xiaoyan bisa berbicara ekspresi yang sangat misterius segera muncul di wajah Xiaoyan. Raja Hiu Laut pada saat ini bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini akan berbicara atau tidak. Xiaoyan pada saat ini langsung mengganti topik dan mengusap matanya dan berkata bahwa mata Xiaoyan terasa sakit. Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Saudara Xiaoyan harus memberitahu ia jawaban atas dua pertanyaan sebelumnya. Dengan begitu maka ia akan menyelesaikan permasalahan mata ini kepada Saudara Xiaoyan. Bagaimana pendapat dari Saudara Xiaoyan mengenai kesepakatan ini? Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata sebaiknya pada saat ini ia menyerahkan penawarnya terlebih dahulu. Raja Hiu Laut pun hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya segera mengeluarkan botol giyok dan segera berkata agar Xiaoyan menempelkan ini di kelopak matanya. Xiaoyan pun dengan cermat memeriksa apa yang pada saat ini diberikan oleh Raja Hiu Laut. Merasakan tidak adanya kejanggalan Xiaoyan pun segera melakukan apa yang baru saja diperintahkan oleh Raja Hiu Laut. Mata Xiaoyan pada saat ini berasa sedikit gatal seolah-olah ada yang bergerak di dalamnya. Xiaoyan yang awalnya merasa buram pada saat ini benar-benar menjadi buta total. Xiaoyan pun segera berteriak mengapa Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat. Raja Hiu Laut pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan sedikit tenang karena sebentar lagi ia akan kembali dapat bisa melihat. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyerahkan botol ini kepada anggota tim fearless lainnya. Pada akhirnya perlahan-lahan Xiaoyan pun bisa melihat dengan jelas apa yang berada di hadapannya. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Raja Hiu Laut apa yang sebelumnya diberikan oleh Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun berkata bahwa itu sejenis serangga yang tahan terhadap suhu yang ekstrim. Serangga tersebut berfungsi untuk menutupi mata mereka ketika pancaran cahaya yang sangat kuat menembus. Dengan adanya serangga-serangga ini maka cahaya yang masuk ke dalam mata mereka menjadi berkurang. Xiaoyan pun mengaguhkan kelapanya sementara Raja Hiu Laut pada saat ini segera meminta Xiaoyan untuk menjelaskan hal sebelumnya. Xiaoyan pun segera menjelaskan beberapa hal mengenai pertempuran sebelumnya kepada Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya mendengar apa yang baru saja diceritakan oleh Xiaoyan. Apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar di luar imajinasi dari Raja Hiu Laut. Ia pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan perasaan semakin kagum. Sementara itu pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini merasa suhu menjadi semakin meningkat. Xiaoyan pun menoleh ke arah dasar laut dan pada saat ini kegembiraan benar-benar kembali meliputi hati Xiaoyan. Xiaoyan sport Xiaoyan시� burn Terima kasih.